Terima kasih Menanti anaknya yang tidak kunjung dia temukan Seorang ayah itu adalah Ridwan Kamil Di video kedua Ridwan Kamil melantunkan Asan di bantaran sungai Are Bagi umat Islam Asan biasa digunakan saat anak mereka baru lahir ke dunia Namun kali ini Asan yang dilantunkan oleh Ridwan Kamil seolah-olah mengantarkan Eril Kedua video tersebut terlihat bersumber dari pihak keluarga Ridwan Kamil Pencarian Eril rupanya sudah memasuki hari ketujuh Yang menjadi hari terakhir bagi Gubernur Jawa Barat dan istri berada di Bern Swiss Melalui unggahan di akun media sosialnya Istri Gubernur Jawa Barat sebelumnya sudah menuliskan pesan pamitan Sembari melampirkan dua buah foto Salah satu foto berisi surat dari wali kota Bern Selanjutnya terlihat Atalia Prarathia, Ridwan Kamil, dan Zara terduduk sambil memandang ke arah sungai Dalam unggahan tersebut Atalia berusaha melepaskan Eril yang masih dalam pencarian Seorang ibu memberikan pesan saat berpamitan kepada putranya Seolah sambil berbicara ke Eril yang sedang berada di sungai Namun entah di bagian mana Atalia Prarathia meyakinkan bahwa Eril tidak perlu risau meski keluarganya pulang ke Indonesia Eril tak akan kedinginan, kelaparan, dan kekurangan apapun Bahkan akan mendapatkan karunia dan kebahagiaan yang tiada putusnya Disaksikan oleh sungai Are, Atalia pun berjanji kepada anaknya Bahwa mereka akan bertemu cepat atau lambat Namun, meski terlihat tegar dalam berbagai potret yang berhasil diabadikan Nyatanya kedua orang tua Eril begitu rapuh Dalam salah satu jet Zara Anak kedua Ridwan Kamil menuturkan Sang ayah mulai pesimis Yang membuat Zara lebih takut adalah ayahnya sudah mulai berbicara melantur tidak karuan Meski pencarian terus dioptimalkan, Eril belum juga ke permukaan Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tak hanya Tim Sar dan Polisi Maritim Masyarakat sipil dari berbagai komunitas dan kelompok turut terlibat dalam pencarian Eril Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!